selamat pagi anak-anak pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembang biakan pada tumbuhan kalau di hari-hari kemarin bukisya sudah menyampaikan yaitu tentang perkembang biakan tumbuhan secara generatif sekarang bukisya akan menyampaikan tentang perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif kalian bisa buka buku siswanya pada halaman 33 halaman 33 atau buku LKS fokusnya LKS fokusnya pada halaman 15 nanti disana kalian akan menjumpai materi tentang perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif ya anak-anak kita akan mulai ya perkembang biakan secara vegetatif kemarin sudah saya sampaikan yaitu perkembang biakan pada tumbuhan tanpa melalui perkawinan nah sedangkan perkembang biakan vegetatif ini ini dibagi menjadi dua yaitu perkembang biakan vegetatif alami dan perkembang biakan secara vegetatif buatan nah perkembang biakan secara vegetatif alami itu apa perkembang biakan secara vegetatif alami itu adalah perkembang biakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan oleh manusia jadi tumbuhan itu akan berkembang biak sendiri akan menjadi banyak dengan sendirinya tanpa dibantu oleh manusia contohnya apa bu contohnya banyak sekali tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami nah sekarang terdiri dari apa saja perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara membelah diri membelah diri itu itu contohnya yaitu tumbuhan ganggang hijau yaitu tumbuhan bersel satu ini adalah berkembang biak dengan cara vegetatif alami yang kedua adalah dengan spora spora itu apa spora itu adalah berbentuk seperti kotak spora yang disebut sporangium nah itu nanti spora itu akan terbang di bawah angin dan nanti jatuh jatuh di tempat yang lembab nah sehingga itu nanti akan berkembang biak di situ contohnya apa contohnya seperti tumbuhan jamur tumbuhan paku-pakuan dan lain sebagainya ya itu dengan spora yang ketiga adalah akar tinggal akar tinggal atau rizoma itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah ya ada ruas-ruasnya ya contohnya apa bu tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal contohnya ada jai kunyi temu lawak dan lengkuas yang ketiga adalah umbi lapis umbi lapis itu adalah umbi yang berlapis-lapis ya umbi yang berlapis-lapis nah ini contohnya tanaman yaitu ada bawang merah bawang putih bunga bakung bunga tulip nah itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami ya ada lagi yaitu umbi akar umbi akar itu apa bu umbi akar itu adalah akar yang membesar atau menggembung ya dan berisi cadangan makanan contohnya apa bu ya umbi-umbian tapi isinya cadangan makanan contohnya ada wortel terus ada lagi lobak ada singkong ya ada lagi dahlia nah kalian mesti tahu karena ini adalah tanaman-tanaman yang kita jumpai sehari-hari sedangkan yang selanjutnya adalah umbi batang umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi ya ini ada nanti ada mata tunasnya anak-anak di dalam umbi itu ada mata tunasnya contohnya apa contohnya adalah kentang ya contohnya kentang ubi jalar itu adalah umbi batang yang selanjutnya adalah tunas dengan tunas dengan tunas itu nanti tumbuhan ini biasanya tumbuhnya itu akan bergerombol ya anak-anak ciri-cirinya tumbuhan itu bergerombol nah tunas itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah ya dan dia akan tumbuh ya batang itu tumbuh tapi di dalam tanah contohnya apa contohnya adalah pisang bambu tebu kalau kamu lihat tumbuhan-tumbuhan ini pasti hidupnya bergerombol ya kan anak-anak ya itu adalah berkembang biak dengan tunas yang selanjutnya adalah tunas adventif tunas adventif itu yaitu tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun contohnya contohnya seperti cocor pepek sukun cemara kersen nah itu adalah tunas adventif ya sekarang kita lanjutkan yang kedua yaitu perkembang biakan vegetatif buatan perkembang biakan vegetatif buatan itu adalah perkembang biakan yang terjadi tapi karena campur tangan manusia jadi tumbuhan ini bisa berkembang biak karena manusia yang memang mengembang biak nya ya contohnya apa bu contohnya yaitu cangkok ya cangkok cangkok itu nanti caranya itu dengan mengupas kulit batangnya ya mengupas kulit batangnya terus nanti akan ditutup dengan tanah ya ditutup dengan tanah atau pupuk ya dan nanti akan dibungkus bisa dengan sabut kelapa atau plastik ya nah ini nanti akan berkembang menjadi banyak contohnya adalah jambu mangga jeruk dan lain sebagainya terus selanjutnya adalah setek batang setek batang itu caranya itu adalah dilakukan pada batang yang sudah tua dan punya ruas nanti akan dipotong batang tersebut dipotong kemudian ditanam batangnya itu ditanam di tanah yang subur ya contohnya apa contohnya tebu ketila pohon jambu air dan sirih yang ketiga adalah setek daun setek daun itu itu cara mengembang biakanya yaitu dengan cara mengambil dan meletakkan daun yang disetek itu di permukaan tanah jadi cuma diletakkan gitu ya anak-anak nanti akan tumbuh akan tumbuh tunas-tunas ya di pinggir daunnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru contohnya apa contohnya adalah begonia ya itu setek daun selanjutnya adalah okulasi atau menempel okulasi atau menempel ini sama saja dengan menyambung ini bisa dilakukan pada tumbuhan mangga pada apokat limbing yang selanjutnya adalah merunduk merunduk itu caranya membengkokkan cabang tanaman cabangnya dibengkokkan sampai menyentuh tanah kemudian cabangnya itu ditimbun ya nah nanti akan mengeluarkan akar yang baru maka nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya contohnya apa yang bisa dirundukkan contohnya ada apel ada alamanda dan melati ya nah itu adalah macam-macam perkembang biakan secara vegetatif baik vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan ya saya rasa kalian sudah cukup jelas ya untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa buka buku fokusnya maupun buku siswanya baik ya anak-anak sekarang kita akan melanjutkan pada mata pelajaran IPS yaitu KD 3.1 nah kita bisa buka buku fokusnya halaman 7 ya kita maju ke halaman 7 nah disitu akan disebutkan negara-negara anggota ASEAN kalau pada buku siswa kamu kalian juga bisa buka pada halaman yang ke-7 juga halaman 7 nah ini juga akan disebutkan nanti negara-negara anggota ASEAN pada halaman 7 sampai halaman yang ke-14 nah anak-anak disana nanti dibahas tentang negara-negara ASEAN ya nah ada yang tahu tidak anak-anak ada berapa negara anggota ASEAN saat ini ya yuk ada berapa ya betul saat ini ada 10 negara tapi ingat negara yang mendirikan itu itu hanya ada 5 bukan 10 ya yaitu Indonesia Malaysia Thailand Filipina dan Singapura ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditanda tanganinya deklarasi bangkok namanya deklarasi bangkok ya nah setelah ditanda tangani tersebut maka dinyatakan ASEAN itu berdiri terus siapa yang menanda tangani deklarasi bangkok bu ya yang menanda tangani deklarasi bangkok itu adalah para menteri luar negeri dari 5 negara anggota pendiri itu ya yang pertama yang pertama itu dari Indonesia dari Indonesia itu ada ada Malik ya terus yang kedua itu dari Malaysia dari Malaysia itu ada Tun Abdul Razak yang ketiga adalah dari Thailand dari Thailand itu adalah Tanat Koman yang keempat dari Singapura Esra Jaradnam dan yang kelima adalah dari Filipina yaitu Narcisco Ramos nah beliau-beliau ini adalah orang-orang yang menanda tangani deklarasi bangkok nah itu adalah negara pendiri ya jadi ada 5 tapi saat ini sudah ada 10 negara anggota ASEAN kalian bisa baca ya dari 1 sampai 5 ini dan ada tanggal tanggal bergabungnya nanti kalian bisa baca sendiri ya anak-anak untuk lebih jelasnya dibaca baik buku siswa maupun buku fokusnya nanti juga akan ibu buatkan catatan ya pokoknya ditunggu saja kalian tinggal tempel nanti di buku catatan dan dipelajari nah sudah jelas ya anak-anak tentang pelajaran IPS nanti negara-negara baik negara Indonesia Malaysia Thailand Filipina Singapura Brunei Darussalam Vietnam Laos Myanmar Kamboja secara detailnya secara detailnya kalian bisa baca di buku siswa dan di buku fokus jelas ya anak-anak ini untuk pelajaran IPS ya nah untuk selanjutnya nanti akan ibu terangkan lagi yaitu tentang pelajaran PPKN ya Mupel PPKN dan Mupel SBDB nah tapi untuk video ini ibu selesaikan sampai Mupel IPS dulu ya sekarang kita akan melanjutkan materi kita kalau yang tadi ibu sudah menyampaikan Mupel IPA dan IPS ya sekarang kita akan melanjutkan pada Mupel PPKN KD 3.1 sekarang kita akan belajar yaitu tentang Pancasila sebagai sumber nilai ya kalian bisa buka buku siswanya halaman 23 sampai 26 atau buku fokusnya halaman 12 halaman 22 sampai 23 dan halaman 31 ya nah anak-anak semua pasti hafal ya tentang apa sila-sila dalam Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima ada dari kalian yang tidak hafal ayo siapa nah semua harus hafal ya nilai apa sila-sila dari sila 1 sampai sila kelima kenapa harus hafal bu nah karena dalam sila-sila tersebut itu mengandung nilai ya ada nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nah ya untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di buku fokus maupun di buku siswanya ya itu nanti ada nilai dari sila pertama ketuhanan yang maha esa maupun kita buka halaman 22 ya ada dari sila kedua itu nilainya apa saja yang terkandung di sana maupun dari sila ketiga persatuan Indonesia nanti nilai-nilainya apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga pada halaman yang ke 31 ya halaman 31 ini yaitu pada sila ketiga Pancasila ya itu contohnya sikapnya ya yang harus diterapkan misalnya ikut serta dalam ketertiban dunia menjunjung tinggi persatuan bangsa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara cinta pada tanah air dan bangsa menjaga nama baik bangsa dan negara dan tidak merendahkan bangsa sendiri nah itu adalah nilai-nilai yang terkandung dari sila satu sampai sila yang ketiga ya nanti masih ada sila keempat sila kelima ya di buku siswa kalian kalian bisa lihat dari sila satu sampai sila kelima ada contoh-contohnya ini nilai-nilainya sila pertama terus sila yang kedua ya kalian bisa baca semua ini dan ini ada contoh-contohnya ada gambar-gambarnya kalian bisa lihat sendiri ya semua sudah mendapatkan bukunya buku fokus maupun buku siswanya di rumah ya baik saya rasa ini pelajaran cukup mudah karena ini sudah diberikan di kelas 5 juga di kelas 5 juga sudah disampaikan sekarang kita akan masuk ke pelajaran SBDP Mupel SBDP KD 3.4 ya KD 3.4 yaitu tentang patung kalian bisa buka buku fokusnya halaman 13 ya halaman 13 atau buku siswanya halaman 27 nah ini ya pada halaman 27 maupun halaman 13 dari buku apa buku fokusnya ini tentang patung patung itu apa bu patung itu adalah bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan itu adalah patung ya patung itu bisa berbentuk manusia bisa berbentuk hewan bisa berbentuk tumbuhan atau benda yang menggunakan teknik tertentu ya anak-anak dan patung itu itu bisa dibuat dengan berbagai macam teknik ya bisa dengan teknik memahat bisa dengan teknik membucir bisa mencetak merakit atau konstruksi atau membentuk nah kita juga bisa membuat patung ya bisa kita buat patung dari bahan yang lunak ya bahan lunak itu seperti apa misalnya bahan lunak itu seperti tanah liat ya tanah liat itu bahan lunak seperti plastisin lilin sabun gips nah itu termasuk bahan lunak atau kita juga bisa membuat patung dari bahan yang keras bahan keras itu contohnya apa contohnya ada kayu ada batu ada marmer ya nah itu itu untuk lebih untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa baca buku siswa dan buku fokusnya selain itu nanti juga akan diberikan catatan pastinya dari bu guru ya nah anak-anak ibu rasa untuk penjelasan subtema satu dari setiap mupel saya rasa sudah selesai ya anak-anak jika anak-anak mungkin kok kurang jelas atau masih ada yang bingung anak-anak bisa bisa WA bu guru atau bisa tanya langsung datang ke sekolah tanya bu guru tapi ibu rasa semoga kalian semua bisa memahami apa yang ibu terangkan meskipun lewat media yang sederhana ini ya anak-anak nah untuk selanjutnya nanti ibu akan memberikan materi-materi di subtema 2 maupun subtema 3 dan selanjutnya ya anak-anak baik anak-anak tetap semangat belajar ya jangan pernah putus asa karena ibu disini juga tetap bersama dengan kalian meskipun hanya mendengarkan suaranya mungkin kalian ya anak-anak ya sampai jumpa tetap belajar tetap rajin selamat pagi sampai jumpa kembali selamat pagi selamat pagi